Halo semua, jumpa lagi di channel youtube Dapur Leha ya di video kali ini aku arep masak terong pipit atau cimongkak nah ini aku bakalan masak ini pakai ikan teri nah ini cimongkaknya mau aku potong-potong dulu nah ini potong jadi 2 aja dan sambil dilihat juga ya di dalamnya itu kadang ada ulatnya kalau warnanya hitam dibuang aja ini tadi aku beli segini harganya 4 ribu nah ini terong hutan teman-teman kalau di kalimantan itu banyak nah ini aku potong-potong dulu semuanya kalian sudah ada yang pernah nyoba belum sayur ini kalau belum cari deh di pasar terus coba dimasak pakai teri enak banget rasanya teman-teman aku sudah pernah masak ini pakai udang, udang kering rasanya enak juga teman-teman nah ini sudah aku kumbah bersih nah ini kalau sudah dikumbah bersih diambil, dipisahkan dari banyune tuh banyune kotor banget nah ini mau aku siapkan bambang merahnya 2 siung bawang putih 2 siung juga diiris tipis-tipis kayak biasa nih nah ini lombok rawitnya aku iris-iris juga nah gerbumbu nih udah rampung ini digoreng dulu teri nih biar matang ya goreng sampai kering supaya nggak alor kalau sudah teri nih diangkat ini tumis bumbu nih pakai minyak bekas goreng teri tadi ya nggak apa-apa terus kalau diaduk-aduk dikoseng-koseng bumbu nih terus dilepokkan cimbongkaknya terus diublek-ublek dikoseng-koseng kalau sudah setengah matang nanti dilepokkan uyahnya terus tambahin micin dan juga gula pasirnya bumbu nih sesuai selera ya kalau aku menurut aku sayur seperti ini enaknya yang agak manis terus dimasukkan ikan teri nah ini sudah matang teman-teman ini enak banget rasa nek cimbongkakek ini rasanya mirip sama terong ya teman-teman tapi teksturnya lebih agak lebih keras sedikit nah ini terine juga enak nggak alat karena tadi dikoreng disit oke teman-teman selamat mencoba di rumah ya semoga kalian suka sama video ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.